Pemirsa kejuang pernyataan kader Partai Keadilan Sejahtera yang menyebut aksi terorisme di Surabaya merupakan rekayasa pemerintah, masa yang tergabung Forum Pasundan bergerak mendatangi kantor DPUPKS Jabar di Jalan Soekarno-Hatta Bandung, Selasa Sore. Masa mendesak, PKS meminta maaf dan memecat kader yang mengatakan aksi teror tersebut rekayasa. Banyaknya pernyataan kader Partai Keadilan Sejahtera di media sosial yang mengatakan aksi terorisme di Surabaya rekayasa pemerintah mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan. Di Kota Bandung, setidaknya 200 orang yang tergabung dalam Forum Pasundan bergerak atau aktivis lintas kampus mendatangi kantor DPUPKS Jabar di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung untuk berunjuk rasa. Tapi, Partai Keadilan Sejahtera terus mengadun lembakan masyarakat melalui politik agama. Sebagai bentuk kekecewaan terhadap PKS, masa beraksi bakar ban dan sempat memblokir jalan yang mengakibatkan kemacetan di Jalan Soekarno-Hatta. Masa mendesak PKS meminta maaf dan meminta kader PKS yang membuat pernyataan kontroversi tersebut dipecat dari Partai karena akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat luas. Terkait aksi kita hari ini, kita dari Forum Pasundan bergerak gitu. Jadi, menyikapi terkait mengenai aksi-aksi terisme ataupun penyerangan di Bakau Brimob beberapa hari kebelakang gitu. Sebagai bentuk kebenaran kami, yang pertama adalah kami sanggup mendukung peran dari pemerintah yang hari ini cepat anggap gitu. Hanya saja dibalik itu semua dicorek oleh pernyataan ataupun statement dari salah satu toko publik ataupun beberapa kader dari salah satu partai, tepatnya Partai PKS. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diharapkan, aparat kepolisian pun diterjunkan untuk mengawal aksi. Beruntung, aksi berjalan tertib dan tidak terjadi anarkisme.